Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang berniat belajar cari juan di Facebook atau Facebook Adbrick ini salah satu yang menarik buat para pejuang Facebook Adbrick ini jika teman-teman juga memperdalam atau punya produk sering pasang iklan di Facebook Ad sebagai advertiser ini Facebook Adbrick itu sebagai publizer ya sebagai advertiser teman-teman bisa dapat tips bagaimana caranya narik trafik tinggi ini para pejuang Facebook Adbrick sebetulnya mereka sudah kayaknya no problem untuk narik trafik tinggi yang jadi problem bagaimana trafiknya tinggi tapi selamat dari pelanggaran original konten terbatas bagi teman-teman yang biasa bakar-bakar uang di Facebook Ad sebetulnya kalau belajar Facebook Adbrick keren lah sekarang itu walaupun tidak dapat potensial bayar tapi minimanya branding produk kita branding halaman kita itu bisa lebih cepat tanpa kita mengeluarkan uang coba tanya pada teman-teman pejuang Facebook Adbrick mereka untuk mendapatkan trafik pada dasarnya tidak begitu sulit tapi yang sulit itu bagaimana trafiknya besar tapi selamat dari pelanggaran pelanggaran konten tidak asli pelanggaran OKT Merah OKT Kuning ataupun pelanggaran entitas terhubung itu yang mereka takutkan jadi untuk membuat halaman tersebut hit halaman tersebut banyak followernya halaman tersebut banyak like-nya halaman tersebut banyak penontonnya kayaknya latihan-latihan seperti itu walaupun konten-latennya mungkin tidak similar dengan produk yang menjual tapi minimanya untuk high traffic mereka sudah cukup paham yang jadi masalah bagaimana selamatnya bagaimana dolarnya tetap aman bagaimana pembayarannya tetap masuk ke rekening para pejuang Facebook Adbrick jadi Facebook Adbrick itu membakar duit kalau Facebook Adbrick itu ambil duit atau dapat duit perbandingannya kalau tidak salah kita 55% Facebook 45% dari iklan yang didapat misalnya kalau dapat 100 dolar berarti dibagi dua ya 55 dan 45 mirip-mirip adsense lah kalau di Youtube ya Youtube adsense atau dulu jaman blogger-blogger adsense kurang lebih seperti itu hanya kalau ada yang bertanya apa bedanya Facebook Ad dengan Facebook Adbrick itu ibarat bedanya Edward dengan Adsep Edward itu sebagai advertiser pasang iklan bakar uang untuk nge-push produknya nge-push halamannya eh sorry lagi lain eh lanjut lanjut bun kenal ini lagi pangke panas ya teh lagi shalat dulu oh iya sudah luar eh sampai saya ngerokok apa-apa ya sekian dulu oke thank you very much terima kasih kebetulan ada rekan yang sudah datang jadi kita lanjut lagi nanti di session selanjutnya salam satu kopi salam kopi toji berjalan dari batas menghitung dari satu membaca dari A bekerja juga pasti dari awal karena kota rumah tidak dibangun dalam satu hari kalau bisa pecah telur 0,01 dolar bisa 10 dolar bisa 100 dolar ataupun 1000 dolar apapun realisanya wow keren aja responnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati